Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sedangkan penduduk yang mengalami depresi sekitar 17.000 penduduk. Hal ini belum diperparah dengan adanya pandemi. Pada Oktober 2021 lalu, Direkturan Jenderal Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan pada kasus gangguan jiwa dan depresi hingga 6,5% di Indonesia. Mayoritas penderita gangguan kecemasan dan depresi berusia di antara 15 hingga 50 tahun yang merupakan usia produktif. Selanjutnya, dilansir dari laman WHO, pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap anak-anak muda. Mereka juga rentan terhadap risiko bunuh diri dan perilaku selharmi. Orang-orang dengan kondisi kesehatan fisik yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, kanker, dan penyakit jantung juga lebih mungkin mengalami gangguan mental. Lantas, apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari resiko gangguan jiwa? Simak tipsnya berikut ini. Bicarakan keluhan dengan orang yang dapat dipercaya. Selalu berpikir positif. Kembangkan hobi yang bermanfaat. Tenangkan pikiran dengan relaksasi. Tingkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, menjaga kesehatan dengan olahraga teratur, tidur cukup, makan dengan gisi seimbang, dan menerapkan hidup bersih. Lalu, bagaimana upaya pegawai buskesmas campur darat menjaga kesehatan mental mereka? Bertemu dan sharing dengan teman-teman saya. Shopping, habisin uang, setelah habis, bising lagi. End game dong. Jaga selalu kesehatan mentalmu ya. Mental Health Matters. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.